Banyak banget kue jajanan pasar yang pake isian unti gula merah Nah kali ini aku mau bikin isian unti gula merah yang enak, ini legit, gak gampang basi dan gak berair Kalian bisa pake gula aren atau gula kelapa, diris-iris dulu supaya nanti lebih mudah larut ya Ini aku pake pisau Idealife stainless steel, pisau ini tanpa sambungan jadi gak perlu khawatir gagangnya copot-copot Enak nih dipake buat masak-masak Nah sekarang siapin wajan, campur gula merah iris tadi, kasih daun pandan biar lebih wangi Tuang air, aku juga kasih 1 sendok makan gula pasir sama sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya Masak sampe gulanya itu larut dan mencair Terus aku saring lagi, karena biasanya di gula merah itu kan suka ada kotorannya ya Nah ini aku lanjut lagi masak, masukin kelapa parut, ini aku pilih kelapa parut yang setengah tuba supaya lebih enak Dan aduk terus sampe gula merahnya nyerap ke kelapa Nah disini nih kuncinya Aku kasih lagi tepung tapioca supaya unti gula merahnya itu kering, gak berair Jadi nanti lebih awet, gak gampang basi Aduk deh semuanya sampe bersampur rata Udah jadi nih, setelah dingin bisa simpan di kulkas Siap dipake buat bikin-bikin kue yang pake isian unti kelapa Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira aku mau bikin apa ya? Semua alat masaknya, pisau set, sutil set, wajan, kompor listriknya, pake Idealife Ini alat masak yang recommended banget, masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Kalau mau cek harganya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun unti gula merah yang legit, awet, gak gampang basi Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di share ya Bye-bye, happy cooking!